assalamualaikum salam sehat teman kali ini saya akan membahas airsun kembali karena masih banyak dari kalian yang tidak paham cara kerja airsun khususnya pada meter digital pengukur arus diatas 10 ampere perhatikan meter digital mempunyai dua kabel besar dan tiga kabel kecil kabel kecil putih ini sebagai pengukur tegangan output dan ini airsun yang dapat mengukur hingga 50 ampere sebelumnya akan saya tunjukkan skematiknya skematik ini saya ambil dari Aliexpress ini meternya menggunakan dua kabel besar dan tiga kabel kecil ini sumber tegangan atau catu dan ini beban kemudian kalian fokus saja ke airsun nya perhatikan tegangan positif negatif sumber langsung ke beban sedangkan negatif sumber melewati airsun baru ke negatif beban kesimpulan pertama dari keterangan larusan bahwa beban tidak dapat disuplai bila tidak ada airsun nya saya ulang beban tidak dapat disuplai bila tidak ada airsun nya kemudian yang banyak ditanyakan masalahnya pada display sudah terbaca besar tegangannya jawabannya benar besar tegangan sudah terbaca pada meter karena besar tegangan yang dibaca pada meter yaitu tegangan positif yang ini dan negatifnya yang ini jadi bila tidak ada airsun negatifnya tidak sampai ke beban oke mudah-mudahan kalian paham jadi dengan kata lain semua meter pembaca arus harus mempunyai airsun lalu ada pertanyaan kenapa meter saya bisa mengukur arus tanpa airsun dan setelah diberi airsun pembacaannya salah jawabannya karena yang kalian gunakan meter digital kemampuan 10 ampere lalu kalian tambah airsun tersendiri jadi kalau masih ada yang bingung kalian pasti melihat video ini lompat-lompat nanti semua ini akan saya tunjukkan prakteknya atau buktinya lalu bagaimana cara kerja airsun cara kerjanya besar arus yang mengalir di airsun dibaca meter dalam bentuk tegangan lalu dengan software yang ada di meter besar tegangan yang dibaca ditulis ke meter dalam satuan ampere Oke dari keterangan barusan untuk menyimpulkan bahwa besarnya airsun tidak sembarangan berapa besarnya airsun dari beberapa literatur yang saya tahu airsun umumnya sekitar 0,01 Ohm dengan toleransi 1% dengan tujuan agar tegangan jatuh pada airsun tidak akan membuat drop tegangan sumber nanti kita praktekkan Oke lanjut ke praktek pertama akan saya tunjukkan bahwa semua meter harus ada airsunnya tapi tidak boleh double sini saya memiliki tiga contoh ini yang dua kabel besar satu lagi yang dua kabel besar tiga kabel kecil boleh dibilang sama dengan ini bedanya dimana tentu di airsunnya ini meter dua kabel besar maksimum 10 ampere perhatikan ini airsunnya bentuknya seperti kawat kalian lihat perbedaannya bila meter 10 ampere ke atas kalian lihat tidak ada airsunnya hanya penyolderan PCB nya saja perhatikan bentuknya yang yang seperti kawat kita lihat yang satunya airsunnya hampir persis sama kemudian saya juga mempunyai meter tiga kabel besar perhatikan airsunnya seperti kawat tembaga beda sedikit bentuknya lalu kita akan ukur besar airsun berapa Oh saya lepas dulu agar kalian lebih paham jadi ini alasan saya kenapa airsun tidak bisa dibuat di rumah karena keterbatasan alat ukur tentunya kalian perhatikan boleh dibilang short lalu saya coba dengan LCR terbaca 0,05 Ohm tapi saya yakin ini salah karena mengukur resistansi sebesar 0,05 Ohm banyak faktor yang memengaruhinya terutama kabel Oh ya akan saya buktikan bahwa bila tidak ada airsunnya rangkaian ke ground terputus Oke saya ukur tanpa airsun terbaca high hostage bedansi alias tidak terhubung sama sekali Oke, saya coba di meter 10 ampere Sama-sama 2 kabel besar Tapi ini sudah terpasang airsunnya Saya coba ukur Ya, dianggap short Ini positif input Dan ini negatif input Ini negatif baru setelah airsun Saya on-kan meternya Dan catunya Saya perkecil dahulu tegangan inputnya Oke, tegangan sudah terbaca 1,25V Arusnya terbaca 0 Karena groundnya belum saya hubungkan ke beban Ini positif yang ke beban Dan ini negatif beban Ya, arus sudah terbaca Lumayan besar Karena bulbnya on semua Agar arusnya kecil Bulb yang saya on-kan satu saja dahulu Saya coba lagi Perhatikan besar arusnya Lalu akan saya coba-copot Dabel yang ke airsun Perhatikan apa yang terjadi Perhatikan arus terbaca maksimum Karena airsun dianggap high Mudah-mudahan dengan percobaan ini Sudah dapat menjawab beberapa pertanyaan Salah satunya Belum ada beban Tapi arus sudah terbaca maksimum Oke, akan saya pasang lagi Kemudian akan saya ukur tegangan pada airsunnya Untuk menunjukkan bahwa tegangan airsun bertambah besar Bila arus yang mengalir bertambah besar Ini negatif meter Ini positif meter Perhatikan tegangan airsun terbaca 0V Oke, saya coba Perhatikan besar tegangan meter Dan besar tegangan arus pada meter Saya coba Oke, saya pasang patent saja Kalian perhatikan saja Dan untuk merubah arus Saya naikkan saja tegangan inputnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke bro, salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!